Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga sehat-sehat selalu ya Video kali ini aku mau share Kegiatan di malam hari Yaitu beres-beres Baju Karena anak-anakku akan berangkat ke pondok pesantren Besok hari mereka akan berangkat ke pondok pesantren Sedih juga ya teman-teman Selama kurang lebih mereka liburan Kemarin mereka pulang 10 hari sebelum lebaran Dan sekarang 15 hari setelah lebaran mereka harus kembali ke pondok pesantren Kurang lebih mereka di rumah 25 hari Nah ini bawaan yang harus dibawa Anakku tiga di pesantren Makanya bawaannya sebanyak ini Tinggal kita masuk-masukin ke dalam mobil Ini suasana masih pagi Rencana kita mau berangkat jam 9 Karena nunggu uangnya yang masih pengajian Nah ini kita udah mau siap-siap berangkat Hanya anakku Yang keempat yang dibawa Jadi dua lagi aku tinggal di rumah Karena bawaannya udah penuh seperti itu Terima kasih telah menonton 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 kita masuk ke kobong adiknya ini ini yang anakku yang kelas 3 SD nah ini tempat penyimpanan lemari ini kamarnya nah ini aku beresin dulu bajunya aku masuk masukin dulu semua ke dalam lemari karena kemarin pas waktu pulang semua bajunya aku bawa pulang aku cuci dulu biar bersih jadi pas masuk kembali ke kondok semuanya udah udah bersih udah rapi nah kalau ini tempat tidurnya jadi yang kamar tadi tempat nyimpan lemari, barang-barang semua, kalau tidurnya mereka di tempat ini tidur dan sebelum tidur mereka juga belajar dulu disini nah setelah itu aku ngantar anakku yang kedua ini anakku yang perempuan jadi dia itu yang paling terakhir aku urusin karena kobong putri itu lumayan agak jauh dari kobong putra ayah sama ayah sama ayah jadi nanti setelah beres anakku yang kedua yang perempuan ini nanti kita balik lagi pamit ke kobong putra ke atas jadinya kita bolak-balik nah nanti yang terakhir kita pamit ke anakku yang perempuan ini jadi kita mobilnya disimpan disini langsung pulang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih